Perempuan memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional. Hal tersebut bisa dicapai jika perempuan memiliki wawasan luas, pintar, cerdas, dan berkualitas. Hal itu mengemuka dalam peringatan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Jawa Barat di Pusdaibandung, Ramu Pagi. Saat ini Jawa Barat tengah menggelorakan semangat untuk perempuan yang berwawasan dan berkualitas. Hal tersebut karena perempuan memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional. Menurut Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Jawa Barat, Atalia Praratia Kamil, untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi segala permasalahan saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat sekopper cinta, yaitu sekolah perempuan capai cita-cita. Tahap pertamanya akan dibuat TOT untuk pengajarnya di 27 kabupaten dan kota. Pada 2019 akan diambil dua pilot proyek di perkotaan dan perdesaan. Setelah itu akan dilihat hasilnya untuk disempurnakan. Betul, jadi begini, Jawa Barat saat ini sedang menggelorakan semangat untuk perempuan yang berwawasan dan juga perempuan yang lebih berkualitas. Dengan munculnya sekolah percinta, ini adalah sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Kami berharap supaya berbagai permasalahan atau isu-isu yang sekarang muncul di wilayah Jawa Barat ini bisa teratasi lah begitu, berdiminimalisasi. Oleh karena kami hadir pada hari ini dalam kegiatan di Danmawan Itas Pembersatuan Sejawa Barat, jadi ada perwakilan dari masing-masing kota kabupaten, kami berharap ini bisa mampu juga untuk mendorong perempuan-perempuan Jawa Barat menjadi lebih berwawasan dan berwawasan. Oleh karena mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Dikasinya untuk tahap pertama kita akan membuat TOT dulu, ini untuk pengajarnya, yang mereka akan mampu hadir nanti untuk di 27 kota kabupaten, karena kita akan mengambil perempuan-perempuan hebat di kewilayahan yang mereka mampu untuk mengajarkan terkait dengan materi. Senada dengan Atalia Kamil, Ketua DWP Jabar, Eli Rosita Karniwa Optimis, Dharma Wanita menjadi mandiri. Dirinya ingin perempuan-perempuan Jabar menjadi pintar, cerdas, berkualitas, dan bisa mempromosikan karya-karyanya di Jabar, terutama istri-istri ASN. Dirinya pun prihatin dengan banyaknya bupati dan wali kota yang korupsi. Untuk mengatasinya, pihaknya selalu menyosialisasikan agar perempuan mau hidup sederhana dan bersyukur. Dalam rangka hari ulang tahun, Dharma Wanita Persatuan yang ke-19 ini, kita optimis untuk kedepannya Dharma Wanita yang harus mandiri. Saya ingin perempuan-perempuan di Jawa Barat ini pintar, cerdas, dan berkualitas, dan bisa mempromosikan karya-karyanya di Jawa Barat ini, terutama untuk istri-istri aparatur si pendegara. Memang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Penashan, Ibu Atalia Ridwan Kamil, kita sangat perhatikan sekali, banyak bupati dan wali kota yang korupsi. Itu peran serta dari istri, bagaimana istri memanage keluarganya supaya tidak berkorupsi. Sementara itu, salah satu pembicara dalam seminar yang diadakan DWP Jabar, Popong Oce Junjunan mengatakan, di masa emansipasi saat ini, perempuan memiliki sejuta macam peranan. Ada enam dimensi peran perempuan, yaitu sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, istri, ibu, dan wanita karir. Fungsi-fungsi tersebut sebaiknya dipenuhi dengan cara dipadukan, bukan dibenturkan. Ada enam dimensi, ada enam dimensi, yang tiga adalah mutlak, yang tiga lagi tidak mutlak. Apa yang Cepopong maksud? Setiap wanita, pasti ada dimensi yang pertama adalah sebagai individu. Itu adalah dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah sebagai anggota masyarakat. Dimensi yang ketiga adalah selaku warga negara. Ini mutlak. Ada tiga lagi yang tidak mutlak. Apa itu? Yang tidak mutlak, yang pertama adalah sebagai istri. Tidak mutlak, karena apa? Tidak semua wanita punya suami, termasuk saya. Tidak punya dimensi sebagai istri. Yang kedua, yang tidak mutlak, selaku seorang Hindu. Karena tidak semua perempuan, tidak semua wanita punya anak. Yang ketiga, adalah selaku wanita karier. Tidak setiap wanita menjadi wanita karier. Nah, jadi, kalau bisa enam-enamnya dipenuhi, sudah bisa kebayang bagaimana fungsi yang enam itu bisa diisi dengan baik. Dalam peringatan ulang tahun DWP Jabar ke-19 tersebut, tak hanya seminar, diberikan pula penghargaan bagi DWP yang melakukan e-reporting terbanyak dan terupdate, serta karyawan, karyawati, satpam, dan office boy terbaik.